ya ketemu manuk trotrok atau burung woodpecker ya ini pohon duku guys ya duku kami sudah sebesar begini ya sebesar pupu tapi belum buah ya hanya bakal buah aja macam ini ya sudah ini kira-kira sekitar lima tahun ya gimana guys apakah lima tahun ini sudah waktunya buah atau belum tapi yang menarik ya guys ya yang saya perhatikan disini adalah disini ada apa nih ya kulit-kulit ini yang berkelupas ya juga yang menarik ini adalah tiap hari didatangi oleh burung namanya burung woodpecker ya bahasa Inggrisnya woodpecker ini mencari ini saya enggak tahu ya apa yang dicari apa saya mengendak-endak untuk mencari menyoting kadang-kadang lah ini ya ini ini tiap hari datang ke sini nih enggak tahu apa yang dicari mungkin dibaliknya ini ada kutu atau apakah juga merusak juga saya enggak tahu ini rusak atau malah membantu tolong warna netizen untuk memberitahu ya dan ini namanya eh burung platuk ya woodpecker atau dari bahasa saya ya itu namanya manuk trotok yang tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk mana agar tahu burungnya tapi jarang ya agak-agak takut ya ini ya ini ya jadi ini seperti ini seperti ini ya ini banyak sekali yang kelupas ya ya kali lagi para netizen yang tahu ini kejala apa ini fenomen apa memang di alam seperti ini terus yang diambil itu apa mungkin kebiasaan di hutan di alam itu biasa dan burung ini sekarang tuh sudah muncul lagi guys ya jadi dulu itu kalau saya kecil tahun 70-an ya ini masih banyak kemudian tahun tahun 90-an itu kayak hilang di telan bumi ya sekarang ini banyak sekali muncul burung-burung yang sifatnya itu agak langka ya saya enggak tahu apakah karena ini kesadaran masyarakat atau memang tahun 2000-an itu digencarkan untuk dilarang berburu ya termasuk burung hewan dan ikan ya ikan sehingga ikan membeludak lagi lah burung ya burung di tempat saya ini membeludak lagi ya itu yang paling banyak sekarang yang tiap hari itu adalah burung perkutut ya perkutut itu barang langka dulu ya dan mungkin di daerah anda juga mungkin sampai sekarang kalau perkutut itu para pemburu itu tidak berani nembak ya mungkin ada mistis ya ada mistisnya katanya kualat atau gimana ini ya jadi sekarang ini saya hibu banyak sekali eh dia apa itu burung perkutut di rumah saya ini di rumah saya ini senangannya itu di ini di ya di wungan di wung dan sebagainya sehingga ada satu yang sampai jatuh sendiri ya jatuh itu sendiri masih anak-anak piyik itu jatuh ya saya kasihan ya sehingga saya rawat ya saya ini bentuknya ya ya ini yang liar ya yang liar jadi nah ini jadi ini sebenarnya ini bukan saya mengambil tapi ada burung perkutut yang bersarang di rumah kami terus jatuh ya sehingga saya rawat ya kasihan ya karena padahal itu dirubung sama angkrang ya sehingga belum waktunya pepek pepek istilahnya belum waktunya pergi sudah pergi terpaksa jatuh terus saya rawat ya nah kemudian burung ini woodpecker tadi ya ini juga termasuk langka ya ini termasuk langka burung rotok itu kalau ini yang paling kalau suka tom dan jerry ini dibuat sangat lucu ini burung woodpecker ini ya woodpecker ini dibuat itu tom dan jerry ini ya jadi ya semoga ini merupakan berita baik bagus bagi pecinta pecinta lingkungan ini ya tapi juga ada efeknya guys efeknya yaitu untuk tupai sudah overload ya tupai itu sudah overload ya sehingga nah ini ini untuk hobinya tupai kan nomor satu makanannya itu adalah kelapa ya tapi di rumah kami ini nggak kelapa saja hampir semua ini nah ini 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 kebun ya ini dapur lah ini sampai ke dapur ini tupai ini berani ya ya ini ya karena mungkin pas agak nggak ada makanan sedangkan jumlahnya sangat banyak ya sehingga jumlahnya overload ya sebenarnya untuk ini saya setuju untuk di ditembak ya ya kalau kata-kata kamu menunggu beceng ini ya nopoi tembakan untuk entek anung jadi ini ya jadi ini dibuat buah-buahan di kebun kami ini untuk apa itu jambu dan buah yang lainnya ya ini hampir saya nggak kebagian ada bahkan ada buah yang sangat langka yang namanya abiu ya abiu itu ada belum begitu besar dari ini sudah dimakan tupai atau ini ya ini ini sebagai bukti ya sebagai buktinya yaitu banyak sekali jumplung di jumplung di sini ya kayaknya wajib bisa mesti ngerti jumplung-jumplung gua yopo jumplung ini nah ini nah ini nah di sana ya eee apa itu kelapa ya hampir nggak pernah menek kayak ini kita lihat di sumpung ini ada ini selapa ini sebagai buktinya ini kelapa hampir habis tiap beri ini ya nah ya 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 jadi hampir mungkin kami hanya bagian nah ini contohnya gak sampai 10% ya gak sampai 10% lah ini sudah dihabisin ya makanya ini saya setuju kalau berburu khusus tumpai itu pulih ya di atas ya dan juga saya pernah keluhan itu burung untuk yang di tepi pantai itu juga sudah overload ya sehingga disana banyak makan lele ya lele lele dan ya rata-rata yang di anu punya lele itu punya tembak legal atau legal ya ya karena ya kebutuhan ya ini ya coba bagaimana kita cari solusinya baik ya jangan lupa like subscribe di channel kami semoga bermanfaat bermanfaat selamat menikmati